Intro Pelaksanaan PTM 100% PSMB Negeri 11 Jakarta ini mengacu pada peranturan SKB 4 Menteri dan SKKDIS 1363 tentang PTM terbatas 100% di DKI Jakarta Alhamdulillah PTM sudah kita laksanakan dari tanggal 3 Januari 2022 Saat ini level 2 Jadi kalau level 2 dengan cakupan vaksin ini sudah di atas 50% Kita bisa melaksanakan PTM 100% Alhamdulillah sudah 100% untuk guru Sudah ya rata-rata dosis kedua Dua kali Berserta didik sudah mendapatkan vaksin 97% Kemudian yang belum ini usia di bawah 12 tahun Itu kurang lebih baru melaksanakan vaksin yang dosis pertama Ya pasti kita juga mendapatkan sosialisasi dari diras pendidikan Sebelum pelaksanaan tanggal 3 Januari 2022 kemarin Jadi untuk pelaksanaan PTM 100% ini menjadi titik beratnya adalah Karena masa pandemi COVID-19 Kita harus memperhatikan prokes ya Jadi protokol kesehatan Baik itu anak-anak itu wajib Atau masuk ke satuan pendidikan SM11 ini Baik guru, orang tua, atau tamu, atau peserta didik Wajib menggunakan masker Kemudian begitu masuk Langsung cek suhu Sebelumnya kita juga scan barcode penduli lindungi Kemudian cuci tangan Dan masuk berada di ruangan kelas Anak-anak ini dengan kondisi minimal 1 meter berjaga jarak Kami di SM11 juga sudah mendapatkan ACF Tracing Yang kemarin tanggal 11 Untuk guru dan PTK Guru dan karyawan sudah melaksanakan PCR Dan nanti insya Allah nanti tanggal 20 dan tanggal 21 Kita anak-anak murid kita juga akan mendapatkan PCR dari kesehatan Satgas sudah kita buat Terdiri dari guru Kemudian orang tua Dan kemudian anak-anak siswa Yang tergabung dalam OSIS Sudah lengkap Bahkan masker Di kelas-kelas pun kami sediakan di depan ruang guru Termasuk di dalamnya ada hand sanitizer Kemudian begitu-begitu masuk Sudah kita siapkan dengan termogan Kemudian penduli lindungi Dan pelengkap yang lain seperti wastafel untuk cuci tangan Jadi ada penyemprotan disinfeksi ke kelas-kelas Setelah anak-anak melakukan pembelajaran tatap muka Karena kelas kita banyak ada 25 rombel Jadi secara bergantian Kita kondisikan untuk disinfeksi ke kelas-kelas Yang kita sampaikan kepada orang tua murid Karena ini PTM dasarnya dari SKB 4 Menteri Kemudian diperkuat dengan SK Kadis 1363 Setelah itu kami sampaikan ke orang tua Orang tua agar memberikan motivasi kepada anak-anaknya yang ada di rumah Untuk melaksanakan PTM atau wajib PTM di sekolah Dengan ketentuan membekali orang tua kepada anaknya Di antaranya adalah masker cadangan Kemudian hand sanitizer Perbekalan sendiri termasuk di dalamnya adalah makan minum Karena kantin juga belum diperbolehkan untuk dibuka Sesuai dengan SKB 4 Menteri Kita maksimal hanya melaksanakan 6 jam pelajaran Setiap harinya ya Dari hari Senin sampai hari Jumat Dengan pengaturannya Anak-anak ini hadir maksimal jam 6.30 Berarti harus hadir di sekolah kurang lebih sekitar 6.15 Kemudian 6.30 melaksanakan pembiasaan Pembiasaan setiap hari Baik itu doa pagi Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya Kemudian pembacaan teks Pancasila Yang diikuti oleh seluruh siswa yang ada di kelasnya masing-masing Kemudian dipandu oleh Bapak Ibu Guru Melalui speaker sentral yang ada di ruang guru Nah kemudian setelah melakukan pembiasaan Masuk jam pertama Jam pertama Kemudian sampai jam keempat Itu nanti anak-anak diberikan waktu istirahat Kurang lebih sekitar 20 menit Baru setelah 20 menit Anak-anak itu belajar kembali di kelasnya masing-masing Jam kelima dan jam ke enam Baru diperpulihkan pulang Kurang lebih jam 11.20 Karena ini pulangnya juga murid kita ini Rombelnya 25 Kita atur supaya nanti tidak terjadi kerumunan Jadi kita buat tahapannya Dari jam 11.05 Itu anak kelas tujuh pulang lebih duluan Selisih 10 menit Jadi anak kelas 8 dan kelas 9 kita delay Selisih 10 menit baru kita perbolehkan untuk turun Atau keluar dari ruangan kelas Supaya nanti tidak terjadi di kerumunan pada saat keluar di pintu gerbang sekolah Jadi istirahat 20 menit Jadi dimanfaatkan anak yang terutama belum sarapan pagi Nah ini yang sudah dibakali orang tua Untuk makan dan minum ada di dalam kelas Tapi tetap dalam pantauan bapak ibu guru yang mengajar Kemudian anak boleh keluar Itu hanya kita perbolehkan hanya yang ke kamar kecil Memang kendala kita yang dihadapi sekolah adalah kondisi ruangan Dengan jumlah full 100% Memang anak minimal 1 meter ini memang agak jadi hambatan buat kita juga Untuk pengaturan posisi tempat duduknya Jadi karena meja kursinya ditambah dengan anak-anaknya Apalagi kelas 9 yang mungkin secara badan atau tubuhnya lebih besar Memang ada kendala untuk pengaturan posisi tempat duduk di dalam kelas itu Dengan jumlah murid yang 100% Nah ini orang tua sudah ada komunikasi dengan pihak sekolah Bahkan sudah bersurat Nah kami pun biaya sekolah juga memberikan tugas dalam bentuk PJJ Ya Alhamdulillah orang tua sudah support mendukung untuk perlaksanaan PTMT 100% ini Alhamdulillah anak-anak bisa menerapkan protokol kesehatan di bawah pengawasan kita Baik itu di pembelajaran di ruangan maupun di luar ruangan Tetap menggunakan masker Kemudian raci menci tangan Kemudian jaga jarak Dan selalu anak-anak kita ingatkan membawa pembelajaran sendiri tadi hand sanitizer Kita terus memberikan motivasi membekali kepada saudara didik dengan terus menerus menyampaikan Terkait dengan protokol kesehatan dan tentunya baik itu di sekolah maupun di rumah untuk selalu menerapkan PHBS Jadi perilaku itu bersih dan sehat Nah ini mudah-mudahan anak-anak ini juga terus bisa membangun kesadaran diri sendiri Baik itu di rumah maupun di sekolah Kalau anak-anak rata-rata di sini ini diantar Ada juga yang melalui transportasi publik ya Tapi yang transportasi publik pun kita juga menyampaikan Tetap menjaga kesehatan di situ selalu menggunakan masker Jangan bersentuhan dengan benda-benda yang ada di areal publik itu Dan juga tetap menjaga jarak Nah itu yang selalu kita sampaikan ke anak-anak kita Kalau yang anak-anak kita menggunakan transportasi publik Kita tekankan tetap menggunakan masker Kemudian tetap hand sanitizer yang dia bawa Ini selalu dia terapkan prokesnya Terima kasih telah menonton